Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang antibody monoklonal. Melanjutkan dari materi-materi sebelumnya, kemarin kita sudah sempat membahas tentang PCR, berbagai macam aplikasi dari PCR, kali ini kita akan membahas berbagai macam aplikasi dari antibody monoklonal. Sebelum kita mempelajari tentang aplikasi antibody monoklonal, kita akan cerita dulu bagaimana sih sebetulnya atau apa sih antibody monoklonal itu. Yang pertama yaitu sejarah dari antibody monoklonal. Sebetulnya antibody monoklonal di awal bukan pertama kali terbentuk, bukan ditemukan pertama kali berupa monoklonal, tetapi masih dalam bentuk poliklonal. Magnikov dan juga Erlich di sini, Magnikov dan Erlich tahun 1908 mengemukakan mengenai teori imunologi yang membawa perubahan besar pada pemanfaatan antibody untuk mendeteksi adanya antigen asing. Di dalam tubuh di mana, antibody diperoleh dengan cara konvensional, yakni dengan mengimunisasi hewan percobaan, mengambil darahnya dan mengisolasi antibody dalam bentuk serum, sehingga menghasilkan antibody poliklonal. Jadi awal uji ini, awal penelitiannya, mereka sudah melakukan imunisasi dan diisolasilah antibody tersebut, tetapi ternyata antibody yang didapatkan adalah antibody poliklonal, belum spesifik. Sehingga hal tersebut merangsang ke tiga peneliti ini. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut, Kohair dan juga Milston pada tahun 1975 memperkenalkan cara baru membuat antibody dengan mengimunisasi hewan percobaan, dan kemudian sel-lingfositnya dihibridisasi dengan biakan sel tertentu, sehingga hibri dapat dibiarkan terus-menerus dan membuat antibody monoklonal. Nah, di sini ketika kita mengambil antibody, ketika kita akan membuat antibody monoklonal, kita akan menggunakan sebuah sel-lingfosit, lymphosit B, dan ternyata lymphosit ini memiliki batasan atau umur tertentu, sehingga para peneliti di sini akan membuat lymphositnya ini dan akan berubah menjadi immortal atau membelah terus-menerus, supaya bisa diperbanyak terus-menerus. Maka jadilah antibody monoklonal. Kalau tadi di awal, untuk pembentukan antibody monoklonal dimulai dari poliklonal terlebih dahulu, di sini ada sedikit gambaran tentang apa sih perbedaan antara poliklonal dengan monoklonal. Poliklonal adalah antibody yang diperoleh dari hewan yang gebal terhadap antigen tertentu. Dan di sini, antibody yang terbentuk dia mengenali banyak epitope atau bisa mengenali lebih dari satu macam epitope. Epitope sendiri adalah daerah spesifik dari antigen yang dapat dikenali oleh antibody. Lalu untuk antibody monoklonal, sel B difusikan dengan sel myolema atau sel kanker yang dia akan terus membelah, memberat terus-menerus, ditumbuhkan dalam kultur sel dan antibody diagil dari mediumnya. Jadi, proses pembentukan antibody monoklonal ini juga menggunakan proses hibridisasi atau fusi antara dua sel, sel B dan juga sel myolema. Sehingga antibody kita akan terus membelah, maaf, sel B ini akan terus membelah membentuk antibody monoklonal. Nah, di sini spesialnya antibody monoklonal, dia akan mengenali satu jenis epitope saja. Sehingga geologi spesifik daripada yang poliklonal tadi. Ini adalah gambaran dari cara kerja antara antigen dengan antibody. Ini adalah epitope yang nantinya akan dikenali oleh antibody yang terdapat di permukaan antigennya. Selanjutnya, tahapan pembuatan antibody monoklonal. Prinsipnya ada beberapa tahapan. Yang pertama tentu saja adalah tahapan imunisasi. Lalu yang kedua adalah spline harvest. Lalu ada splenocyte dan myolema cell fusion atau fusi. Lalu ada seleksi. Seleksi apakah antibody di dalam tubuh hewan uji sudah terbentuk atau belum. Lalu di sini screening, apakah yang berhasil terbentuk, antibody yang berhasil terbentuk adalah antibody yang diharapkan atau tidak. Lalu hybridoma expansion dan juga monoklonal antibody production. Di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu persiapan fusi. Setelah dilakukan imunisasi terhadap hewan uji, maka tahapan selanjutnya itu kita akan melakukan fusi dari antibody dengan sel myolema-nya tadi. Menggunakan ragen yang dapat menghambat sintesis nukleotida supaya nanti kita bisa membatasi kira-kira bagian mana saja yang nantinya akan difusikan, bagian mana saja nantinya yang akan diperbanyak. Sehingga di sini kita membutuhkan beberapa reagen yang bisa menghambat sintesis nukleotida. Contohnya yaitu ada aminopterin dan juga metotrexat yang bisa menghambat sintesis purin dan pirimidin. Sedangkan azazerine menghambat biosintesis purin. Aminopterin dan metotrexat ditambah dengan hiposartin dan juga timidin. Dalam proses seleksi media HAT, lalu selanjutnya di sini ada proses seleksi, pada proses seleksi kita menggunakan media HAT, di mana pada media HAT ini dia hanya bisa ditumbuhi oleh sel-sel yang spesifik, yaitu hanya bisa ditumbuhi oleh sel beta dan juga sel hasil hybridoma-nya saja. Jadi ketika di sini tidak berisi sel beta, maaf, tidak berisi sel B atau hasil hybridoma, maka tidak akan tumbuh pada media HAT tersebut. Nah ini dia. Jadi kalau hanya sel miolemanya saja tanpa ada sel B, maka sel tersebut tidak akan tumbuh pada media HAT. Nah di sini ada salah satu contoh dari penghambatan sintesis nukleotidanya nukleotidanya dari aminopterin. Nah mungkin ada yang masih ingat di sini ada PRPP 5-pospo. Di sini intinya adalah sebuah gula mentosa yang berkaitan dengan sebuah pospat, di mana digunakan sebagai sebuah bahan baku untuk pembetulan nukleotidanya. Nah proses sintesisnya dihambat atau dihentikan sampai di sini, sehingga nukleotidanya tidak akan bisa terbentuk. Nah setelah kita mendapatkan antibody yang diharapkan atau antibody yang diinginkan, barulah kita melakukan fusi, yaitu fusi antara sel miolema dengan sel B. Setelah dilakukan fusi, lalu hasil fusi tersebut kita pindahkan atau kita tanam pada media HAT tadi. Nah setelah dipindahkan pada media tersebut, media yang spesifik tadi, maka hanya ada dua kemungkinan yang tumbuh. yang pertama yaitu sel hasil fusi, dan yang kedua yaitu sel B. Lalu bagaimana cara melakukan fusi tersebut? Salah satu contoh fusi, kita bisa menggunakan PEG. PEG berfungsi untuk melekatkan dua sel, tujuannya agar sel splenosit, selamat menikmati. tahap yang selanjutnya yaitu cara memfusikan. Salah satu contohnya kita bisa memfusikan dengan menggunakan PEG, meskipun ada metode-metode yang lain yang bisa kita gunakan, tanapoli, ethylene, glipol. Berfungsi untuk melekatkan dua sel, tujuannya agar sel splenosit dan sel miolema dapat saling berinteraksi, pembentuk sel hibridoma. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan sendai virus. Setelah sel hibridoma berhasil diperoleh, selanjutnya dilakukan seleksi dengan media HP tadi. Ini dia, antigen dimasukkan, lalu kita sudah mendapatkan splen atau antibody-nya. Nah, lalu di sini tahapan selanjutnya, kita juga sudah mengisolasi sel miolema, sudah menembungkan sel miolema, lalu kita tambahkan atau kita campurkan dengan PEG, barulah nanti kedua sel tersebut akan terjadi hibridoma, atau fusi sel. Lalu kita isolasi pada plesel in-HAT. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu screening, untuk memisahkan sel hibridoma dalam media HP dapat tumbuh dan membentuk suatu koloni sel. Sel yang tumbuh dapat diamati melalui media yang berwarna kuning. Nah, di sini menandakan ada sel yang tumbuh. Perubahan media menunjukkan aktivitas pertumbuhan sel. Warna kuning menunjukkan sel tumbuh setelah dikulturkan, kurang lebih selama 10-14 hari. Hanya sel-sel yang terus membelah, serta mempertahankan sel face pathway-nya yang mampu bertahan. Jadi ketika dia membelah terus, memperbayang diri terus, maka dia akan mampu bertahan pada media tersebut. Ini dia, jadi kita melakukan isolasi. Kalau di sini terdapat warna kuning, artinya sel kita tumbuh. Atau sudah ada sel beta-nya tadi. Sebenarnya sudah ada. Nah, lalu yang selanjutnya itu single cell cloning. Ada beberapa tahapan cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu pengencaran terbatas dilakukan dengan prinsip pengencaran bertingkat hingga diperoleh satu sel. Karena di sini ketika ada sel yang tumbuh, tadi bahwa ada dua masam sel. Yang pertama yaitu sel myolemanya, yang kedua yaitu sel beta-nya saja. Nah, jadi bisa kita lakukan pengencaran bertingkat untuk mendapatkan sel yang lebih spesifik. Lalu yang kedua yaitu pick method. Merupakan metode seleksi sel tunggal melalui seleksi secara satu sel secara langsung dengan bantuan mikroskop. Nah, jadi setelah kita dapatkan sel yang tumbuh ini, kita amati di bawah mikroskopis. Sel yang kita harapkan nantilah yang akan kita lanjutkan untuk tahapan selanjutnya. Yaitu sampai nanti akhirnya akan diperbanyak. Tahapan selanjutnya itu instable. Pada saat produksi sel hybridoma, ada kemungkinan ditemukan sel-sel yang efektivitasnya yang tidak 100%. Jadi di sini adalah tahapan pemisahan atau isolasi dari sel-sel yang tidak stabil. Hal itu disebabkan oleh kromosom pada sel hybridoma yang tidak stabil. Maka dipersiapkan upaya pencegahan dengan dua cara, yaitu yang pertama single cell cloning dengan mengisolasi krona tunggal yang stabil. Dilanjutkan ke tahap berikutnya. Maka akan diperoleh sel yang mampu menghambat MAB atau antibodimum krona yang spesifik dan memiliki kemampuan dalam menghasilkan MAB yang tinggi. Refuse untuk mendapatkan varian sel yang stabil. Jadi untuk mengetahui apakah dia stabil atau tidak, kita bisa melakukan karakteristik. baru nanti setelah kita dapat hasil yang spesifik, bisa kita ambil salah satunya atau kita refuse lagi sampai kita dapatkan sebuah antibodi monoklonal yang betul-betul stabil. Tahapan selanjutnya yaitu karakterisasi antibodi monoklonal. Terima kasih telah menonton! 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 Karakterisasi antibody monoklonal Untuk karakterisasi ini kita bisa menggunakan berbagai macam metode Salah satu metode yang bisa digunakan di sini adalah menggunakan ELISA Nah dari situ kita bisa mengetahui karakteristik dari antibody monoklonal Di sini ada IgG, IgM, IgA, IgE, dan juga IgD-nya Bisa kita identifikasi bagaimana karakterisasinya Setelah didapat karakterisasi dan karena karakterisasi sudah sesuai dengan yang diinginkan Maka tahapan selanjutnya bisa diperbanyak Lalu aplikasi dari antibody monoklonal Di sini untuk beberapa aplikasi salah satunya yaitu Sensitivitas dan spesifisitas digunakan untuk identifikasi adanya virus dari virus Jengwi Menggunakan antibody monoklonal Di sini metode yang digunakan yaitu SBBC atau streptavidin biotin peroksidase Di mana prinsipnya adalah seperti ini Jadi di sini yang pertama ada antigen yang nanti akan berikatan dengan antibody yang spesifik Tentunya dari antibody yang spesifik Dia akan berikatan dengan antibody yang sekundar Di mana antibody sekundar ini akan berikatan dengan azim Dan azim ini akan berikatan dengan sutrat yang nantinya akan berpendar atau memberikan warna Jadi prinsipnya hampir sama seperti ELISA Nah dari hasil uji tadi di sini peneliti menggunakan beberapa sampel Dan juga beberapa kontrol tentunya ada kontrol positif dan juga kontrol negatif Dan hasil uji didapatkan bahwa jika ternyata di dalam sampel tersebut Menghasilkan hasil yang positif atau positif demi Maka di sini dicirikan dengan adanya bentuk partikel ataupun sel-sel yang berwarna coklat Artinya di sini positif terinfeksi oleh virus Tetapi jika selnya tidak berwarna coklat Kalau di sini digambarkan dengan warna ungu Karena kita menggunakan set warna sehingga bisa terwarnai Jadi di sini untuk B dan E maka dia bisa disebutkan negatif demi Untuk mempermudah di sini BPPT sudah membuat kit diagnostik demam berdarah demi Kelebihannya adalah kit diagnostik demam berdarah demi atau DPD Berbasis teknik imunokromatografi dengan menggunakan anti-NS1 Antibody monoklonal Anti-GNNS1 merupakan glikoprotein yang dihasilkan oleh virus demi Pada hari pertama hingga kelima pas terjadi infeksi Sehingga karena di si anti-NS1 ini lebih awal terbentuk Sehingga untuk deteksi demu ini kita bisa mengetahui lebih awal Dan pencegahannya juga bisa dilakukan lebih awal Anti-NS1 disekarisikan dalam konsentrasi yang cukup tinggi Dalam plasma ataupun serum penderita DPD Kemunculan anti-NS1 lebih awal dibandingkan antibody anti-demu Maka pendeteksian penyakit menggunakan antigen tersebut Jauh lebih efektif dibandingkan dengan mendeteksi antibody IgG maupun IgM-nya Selain itu kelebihannya karena di sini dibuat oleh BPPT Salah satunya karena dibuat oleh BPPT Tentu saja disesuaikan dengan masyarakat Indonesia Anti-NS1 antibody monoklonal dikembangkan dari virus jengwi serian lokal Spesimen dapat berupa darah, plasma, dan juga serum Mudah digunakan, hasil dapat diperoleh relatif cepat 2-10 menit tidak memerlukan alat untuk penggunaannya Penyempatan tidak memerlukan pendingin Dan di sini yang jelas jauh lebih efektif dan juga lebih efisien Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang antibody monoklonal Akhirnya kurang lebih saya mohon maaf semoga bisa bermanfaat Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh